Panglima Kostrad adalah pemimpin tertinggi komando cadangan strategis Angkatan Darat, salah satu satuan elitik TNI-AD. Panglima Kostrad memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sejak dibentuk pada tahun 1961, Kostrad telah dipimpin oleh 43 orang panglima yang berbeda-beda. Dari sekian banyak ada yang menjabat cukup lama, namun ada juga yang hanya sebentar saja. Siapa saja mereka? Mari kita simak bersama. Panglima Kostrad dengan masa jabatan terlama selain Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Leo Lopulisa adalah Jenderal TNI Purnawirawan George Toysuta. George Toysuta, dia menjabat selama 2 tahun lebih 2 bulan dari 13 November 2007 hingga 17 Februari 2010. George Toysuta lahir di Makassar pada 1 Juni 1953. Dia merupakan lulusan Akmil tahun 1976. Sebelum menjadi Pang Kostrad, dia pernah menjabat sebagai Pangdam Tiga Siliwangi, Kasdam Iskandar Muda. Setelah menjadi Pang Kostrad, dia diangkat menjadi Kepala Staf TNI AD hingga Pensiun pada tahun 2011. Panglima Kostrad dengan masa jabatan tersingkat adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Johny Lumintang. Dia menjabat kurang dari sehari, yaitu pada tanggal 22 Mei 1998. Johny Lumintang lahir di Minahasa pada tanggal 28 Juni 1947. Dia merupakan lulusan Akmil tahun 1970. Sebelum menjadi Pang Kostrad, dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD. Johny Lumintang menjabat sebagai Pang Kostrad selama 17 jam. Dia dilantik pada tanggal 22 Mei 1998 dan dicopot pada 23 Mei 1998. Johny Lumintang menggantikan Prabowo Subianto sebagai Pang Kostrad pada 22 Mei 1998. Prabowo Subianto sendiri menjabat sebagai Pang Kostrad sejak 20 Maret 1998. Alasan Johny Lumintang menjabat sangat singkat sebagai Pang Kostrad mungkin karena dia terjebak dalam situasi politik yang krisis saat itu. Dia dianggap sebagai salah satu orang dekat Presiden Soeharto yang sedang menghadapi tekanan besar dari rakyat untuk turun dari jabatannya. Terima kasih. Terima kasih.